Jumper Gambir Jakarta Memecahkan rekor Dengan menempuh jarak tempuh 919 km Kereta api Pandalunan menjadi kereta api Dengan jarak tempuh terpanjang di Indonesia Sebelumnya rekor kereta api jarak tempuh terpanjang Adalah kereta api Gajayana Dengan jarak tempuh 906 km Dari stasiun Gambir menuju stasiun Malang Kereta api Pandalunan resmi beroperasi perdana Di stasiun Jember Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023 Dan tribunan berikut ini adalah Saya telah terhubung dengan reportat Tribun Jawa Tim Network Imam Nawawi Selamat siang rekan Imam Siang Setia Baik silahkan rekan Imam Nawawi Laporannya dari Kabupaten Jember Jawa Timur Ya tribunan semuanya dimanapun Anda berada Kemarin stasiun kereta api Daop 9 Jember Menggelar peresmian peluncuran operasi kereta api Pandalunan Yang resmi beroperasi kemarin Dan dalam peluncuran kereta api relasi Jember Jakarta ini Dilakukan langsung oleh Bupati Jember Jawa Timur Hendesiswato untuk memberangkatkan 230 penumpang perdana di kereta api ini Dan ketika proses pemberangkatan Bupati Jember sendiri juga mencoba mengecek seluruh kesiapan Dari fasilitas armada milik kereta api terbaru ini Untuk melihat kesiapan dalam beroperasi Dan Bupati merasa hadirnya kereta api Pandalunan ini merupakan sebuah barokah baru Khususnya bagi warga Jember Supaya bisa langsung menuju daerah Ibu Kota Dengan transportasi yang cepat, aman, lancar, tanpa adanya kemacetan Bupati juga merasa bahwa dengan hadirnya kereta api Jember Jakarta ini Menjadi salah satu solusi dari kendaraan Adanya kendaraan baru khususnya masalah lalu lintas Supaya tidak terjadi kemacetan Mengingat transportasi darat yang saat ini khususnya dari transportasi umum Selain daripada kereta api sering terjadi kredit Karena sering terjadinya kemacetan khususnya dari daerah Kelaka maupun daerah Probolinggo Sehingga adanya kereta api Pandalunan yang dengan jarak operasi sepanjang 919 km ini menjadi solusi bagi warga Jember maupun warga Jakarta yang ingin ke Jember Untuk menggunakan transportasi darat dengan lancar, aman, dan lebih efesien waktu Kereta api jarak tempuh terbarukan dari kereta PT KAI ini Sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2022 Hanya saja baru bisa terlaksana dan baru bisa dioperasikan pada tahun ini Tepatnya pada 1 Juni 2023 Dan ada 8 armada yang telah disiapkan oleh kereta api Pandalunan ini Dengan jarak pemberangkatan mulai sore dari Jember Dan diperkirakan akan tiba di Jakarta pada pagi hari Begitu juga rute jalan sebaliknya dari Jakarta ke Jember itu pada malam hari Kemudian diperkirakan akan tiba di Jember pada pagi harinya Padahal kereta api terbaru dari PT KAI ini Okupansi penumpang maksimal mencapai 400 tempat duduk Dan pada promo perdana ini bagi 100 penumpang pertama dibanderol harga tiket sebesar 300 ribu rupiah Sementara harga normal daripada kereta api dengan jarak tempuh 919 km ini Sebesar 600 ribu setiap penumpang Dan pada peluncuran perdana ini pada minggu pertama dan kedua Kereta api ini akan beroperasi setiap hari Untuk melayani rute perjalanan dari Jember sampai ke Jakarta Dan pada minggu ketiga dan keempat Jadwal pemberangkatan dimulai pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Kemungkinan seperti itu dari informasi dari PT KAI sendiri Demikian informasi yang dapat kami berikan Saya Imam Nawawi di Kabupaten Jember kembali ke studio Baik, terima kasih Rekan Imam Nawawi atas laporannya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur Dan selamat bertugas kembali Dan tribunas berikut ini adalah sambutan dari Bupati Jember, Hendesis Wanto Atau kegiatan tidak perlu nginep lama-lama Di Jakarta nginepnya di atas kereta api Bapak bisa tidur dari pagi sore sampai sana pagi Digambil lengkap Ada kamar mandinya bagus-bagus Loker titipan baju satu kopor bisa titip di sana Tempat sewaan banyak Kalau tidak ada sewaan di sana Mampir banyak Bupati Jember di sana Bukan bayar karena mandi di sana bisa juga Digambil itu sangat banyak ini Ya, sangat banyak fasilitas Bapak bisa sholat di sana Juga ada gereja katedral di seberang-seberang Ada gereja di sana Dan Bapak bisa dilayani semua Begitu pakai baju, titip di loker bajunya Bekerja Jangan lupa tiket sudah dibeli dulu Karena tiket sekarang sudah online Beli di loket Banyak terlambatnya, banyak kalahnya Banyak sedikit sisanya Kepala